Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semuanya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal dari PT Bahagia Selalu yang kita kerjakan menggunakan GF Akutanti nah ini lanjutan dari soal yang video sebelumnya kali ini kita akan membuat video untuk input tentang penawaran atau quotation kita mulai, pertama buka dulu ya GF Akutansinya di buka data lalu cari file-nya, nah ini dia file-nya PT Bahagia Selalu kita tunggu nah kita login ini tampilannya ya sekarang sekarang kita akan input untuk soal yang tadi layar saya bagi dua biar nampak ya kita akan meng-input quotation karena quotation itu adalah perkaitan dengan penjualan ya kita klik penjualan nah kita pilih sesuai dengan soalnya quotation lalu disini disebutkan bahwa untuk tanggal 3 Januari ini quotation-nya gunakan tombol paste item ke keyboard untuk mempercepat entry copy dari quotation 002 oke ya kita buka dulu quotation 002 nah ini tampilannya kosong padahal kita udah input 2 ya di video sebelumnya nah kita klik semua data kita buka yang quotation 002 ini ada 001 ini 002 yang ini kita buka klik dua kali nah seperti ini ini yang mau kita copy paste jadi ini kita klik tombol yang copy item ke clipboard oke kan kita close baru kita membuat untuk tanggal 3 namanya adalah CV sukses selamat nah disini CV sukses selalu belum ada berarti kita buat yang cara buatnya kita klik insert namanya CV tes oke kalau udah kita klik tap kita gunakan harga jualnya harga jual 2 ya sesuai ketentuan soal oke karena data lainnya belum ada maka kita buat aja yang ininya kan ya CV sukses sekali oke kalau udah kita buat tanggal transaksinya tanggal 3 berarti 03 01 2021 tanggal validationnya adalah 13 Januari 21 nah seperti ini ya nah tadi kan kita copy copy dari quotation 002 sekarang setelah tadi kita copy maka kita gunakan menu paste ya disini di tengah-tengah kanan ini tangan kita ada namanya paste item dari clipboard kita tekan nah akan muncul seperti ini ya oke ini sama jadi sudah sama seperti ini jadi kita tidak perlu nginput manual untuk quantity ini tidak perlu lagi ke tambah lalu pilih itemnya kodenya tidak jadi cukup sesuai soal ini sama dengan quotation 002 ya tinggal copy dibuka dulu yang 002 nya setelah itu copy baru buat baru paste disini paste item sudah seperti ini aja kalau sudah simpan kalau misalnya kita tidak mau cetak ya tidak apa-apa apakah Anda ingin mencetak oh tidak berarti no aja jadi kalau kita tidak mencetak ini dia tampilannya seperti ini tapi kalau sudah seperti ini berarti kita sudah cetak misalnya kita yang ini kita buka lagi mau cetak kita simpan nah kita bisa mencetaknya lagi oke ya demikian kita menginput untuk quotation tanggal 3 Januari pada PT Bahagiasi terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pagi 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 Terima kasih telah menonton